DKI SHOW Ya oke banget gitu Cuma kalau aku memang gak terlalu suka menggunakan bumbu-bumbu insan itu Kalaupun memang biasanya harus terpaksa menggunakan bumbu insan itu Aku biasanya tetap akan harus masukin bumbu-bumbu organik Di mix ya Padahal kan capek banget loh bikin bumbu yang dari Sebenarnya kalau kita bisa tahu tekniknya kita bisa simpen dulu Atau kita bikin bumbu dasar merah, putih, kuning gitu ya Bisa disimpen dulu bumbu dasar-bumbu dasar itu Tapi sudah diulek dulu gitu? Iya Saya pernah disuruh istri saya ngulek Bawang merah, bawang putih Campur apa ketumbar ya Merica Masya Allah Mas Saya kayak jogging 30 putaran gitu Itu keringat saya lebih gede dari jagung gitu Saya ternyata ya Dan kata orang ya Masak dengan sentuhan tangan langsung Iya sih itu beda banget Pakai cinta Itu beda banget rasanya Tapi emang kalau udah dalam skala besar kita kan gak mungkin melakukan itu Jadi otomatis ya Terus pakai blender Pakai blender Karena gak mungkin kan kalau dalam skala besar kita mau ngulek sampai dari jam berapa Tapi di rumah Anda berdua gimana? Masih tetap mempertahankan dengan cara ulekan Tapi kalau pakai blender terpaksanya gimana mas? Biasanya dalam skala besar ya Kalau dalam skala besar atau kalau buru-buru Itu doang Tapi maksudnya ngulek cabai diulekan dengan food processor itu beda banget Beda banget Selain maksudnya gini Teksturnya itu udah definitely beda gitu Kalau misalnya kita food processor itu somehow Teksturnya itu terlalu katernya terlalu sama gitu ya Bentukannya itu potongannya Nah kalau diulekan itu acak kan gitu Nah itu justru itu membuat tekstur di makanannya jadi lebih enak gitu Nah ini kan produk mesin sama tangan ya Lebih asik tangan dong gitu kan Terus Anda berdua ini kan sering jalan-jalan Terus saya denger Saya apa Mbak Santi ya? Sempat ke Papua nemu Apa daun ya? Daun Oh ada Apa namanya? Daun gatal Jangan gitu dong Saya udah mandi Daun gatal sebetulnya saya buat juga namanya Itu daun bener? Iya daun Jadi permukaannya kasar Jadi mereka tuh percaya kalau masuk angin tuh langsung di kulit gitu Seperti di gambar ini ya? Ini daun gatal ya? Daun gatal Jadi memang akhirnya bentol-bentol merah tapi masuk anginnya katanya buat mereka hilang gitu Yang memberi nama daun gatal itu siapa dari sananya? Mereka sendiri Iya Karena Indonesia tuh kan luas banget ya Ada 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke Jadi kadang-kadang mungkin ada 1-2 tanaman yang sama tapi penamaannya sesuai dengan daerah lain Tapi di daerah lain ada nggak daun gatal ini? Saya rasa ini nggak ada Belum ada Untung sudah ditemukan dulu Coba kalau yang menemukan saya nama daun ini daun doni Langsung dikasih nama sendiri ya? Iya kayak ikan mujahir kan? Menemunya kan namanya mujahir Nah waktu menemukan hal seperti itu Apa sih yang menurut Anda berdua yang harus dijaga atau dilestarikan? Karena begini, ini kan kita bicara mewariskan kekayaan Heritage gitu kan kepada generasi penerus Butuh seperti apa sih yang dilakukan kekaya ACMI? Ini kan sudah ada Tapi konkritnya seperti apa kira-kira mbak? Sebenarnya kalau misalkan tadi nemu daun gitu ya Perlu tuh memang kita pencatatan sih Pencatatan? Siapa yang harus pencatatan? Sangat kurang ya Lain dari kita sih sebenarnya Lain dari kita sendiri Sebenarnya kita mendokumentasikan dengan cara visual iya Tapi lalu dengan pencatatan juga Lalu memang sebenarnya kalau seperti ini kita harus cari-cari data Sebenarnya daun ini untuk apa sih? Kan harus ada pembuktian ilmiah Jadi mungkin harus ada komunikasi dan riset dengan universitas setempat Tapi cocok dong? Anda kan suka fotografi kan? Iya Jadi kemana-mana foto daun gitu? Jadi lebih banyak foto daun daripada selfie gitu? Daripada selfie, iya benar Seneng banget tuh daunnya Jadi tadi apa namanya tuh? Anda lima Anda lima itu banyak fotonya ya? Isinya makanan dan rempah-rempah Mas pernah gak kepikiran bikin sebuah karya film Yang menyangkut tentang rempah-rempah Atau perjalanan sejarah rempah-rempah Indonesia? Ini lagi dalam proses development gitu Kemalian juga sempat ngobrol sama Om William Longso ya Aku lagi mau coba memfilmkan, mendokumentasikan sebetulnya Orang-orang Indonesia yang umurnya udah di atas 90 tahun 90 tahun? Di atas 90 tahun, terus kemudian dia masih berbisnis kuliner ya Dan itu cukup legend ya Maksudnya kayak ada gudeg disini, ada itu disana, ada Bang Marto Apa namanya, lele mangut dan lain-lain gitu Nah itu yang kita coba memfilmkan Maksudnya tokohnya masih ada gitu Dan ini bisa jadi bahan pembelajaran buat generasi berikutnya sih sebetulnya Baik dari proses masaknya, ataupun profil orangnya gitu Betul, dan kalau tidak dilesarikan itu bisa hilang ya Nah kalau soal bumbu atau rempah-rempah Mas, Mbak, apa yang sekarang sudah mulai susah didapatkan? Atau mungkin akan hilang nanti? Contohnya seperti Andaliman ini Again, makin banget sih Karena memang tumbuhnya, tanahnya juga cocoknya adalah di daerah Tinggi Di daerah Sumatera Utara Jadi waktu pas kemarin ada gudung meletus itu Sinabung Harganya mahal banget Mahal dan kesulitan mencari itu gitu Tadi aku tanya, Mbak, ini gue lagi pengen masak arsik nih Nyari di mana yang paling gampang ya Nah itu juga akhirnya Tidak bisa tergantikan, misalnya bumbu ini tidak ada, penggantinya Ya bisa aja, tapi pasti rasakan beda Rasakan beda ya? Jadi susah move on dong ya? Susah, harus stay, harus stay, harus stay, manja aja Terus kalau selain faktor itu, faktor apa lagi? Misalnya karena sudah tidak dibudidayakan lagi Sebenarnya kalau aku melihatnya gini Peran sertanya pemerintah juga sih Maksudnya kita tuh nggak pernah punya, bukan nggak pernah punya mungkin ya Mungkin cuma agresifnya terhadap pemerintah, terhadap produk-produk ini tuh Perhatiinnya kurang Nggak pernah punya sertifikasi gitu, internasional Tidak punya standar, standar seperti apa Sehingga akhirnya maksudnya gini Ketika kita ngomong, aku lagi di Eropa, lagi di London gitu Nyari produk-produk sejenis ini Kebanyakan dari Thailand, atau nggak Vietnam gitu Padahal kualitasnya mungkin kita jauh lebih bagus gitu Tapi karena kita nggak punya sertifikasi itu Untuk import gitu Jadi sulit untuk menerbangkan rumpah-rumpah itu ke sana Malah banyak produk dari negara tetangga juga yang masuk Nah padahal ketika demand di sana tinggi Sehingga akhirnya kan di Indonesia sendiri pemerintah akan membudidayakan itu pada akhirnya gitu Nah Anda berdua kan kayak Mas Yujin Anda punya bar ya kan Bar tapi ternyata isinya tradisional Biar keren gitu loh Mbak Santi Anda punya apa tadi namanya? Kebun herbal Apa namanya tadi? Bumi herbal Bumi herbal di Dago Nah apakah Anda berdua melakukan itu karena terpanggil untuk melestarikan juga Atau biar keren gitu loh? Gimana? Kalau saya memang melihat bahwa Indonesia itu kan mega diversity country ya Memang negara mega diversity memang negara yang besar banget Jadi saya pengen memang membuat display tanaman obat Jadi supaya anak-anak atau siapapun yang datang ke kebun itu bisa belajar Oh yang namanya tanaman ini Tanaman cabai seperti ini Belajar itu cuma melihat bisa nanam atau gimana? Karena anak-anak mungkin hanya bisa lihat hanya dari TV Hanya lihat dari majalah Dia nggak bisa menyentuh Dia nggak bisa megang Dia bisa lihat sendiri Kalau ke kebun itu kan dia bisa experience dengan juga menanam juga Jadi ada rasa kebanggaan sendiri dengan menanam gitu Kegiatan outdoor itu kan penting Jangan sampai kita cuma menemukan itu dari museum saja ya? Iya dan hanya lihat di buku jadi nggak pernah tahu Atau dari film yang dibikin Mas Yuhjin nanti Tapi di tempat itu Mas di Favilion 28 Kita bisa nggak misalnya ikut meracik Atau misalnya saya mau misalnya kencurnya lebih banyak Bisa banget Bisa banget Saya mau Justru itu disitu kita justru pengen Karena mostly yang datang ke tempat kita memang kaum urban lah ya Kaum-kaum urban ini kan rata-rata Mereka tuh suka takut untuk melihat hal-hal yang sangat tradisional ini gitu kan Image-nya tuh udah kayaknya... Image-nya tuh udah uh gitu Kalau jamu tuh pahit atau apa gitu Nah akhirnya kita bikin pola yang misalnya fusion dulu gitu Makanan atau minuman-minuman yang fusion Akhirnya secara taste tuh accepted buat lidah mereka gitu Terus kemudian pelan-pelan kita kasih tahu Ini tuh ingredients-nya tuh ada ini ada ini loh You just drink jamu misalnya gitu Atau kamu baru aja makan-makanan tradisional ini loh gitu Terus namanya apa? Apanya? Tetep pakai nama tradisional? Iya tetep Kalau namanya memang kita selalu apa Ngajak teman-teman tuh selalu bangga lah dengan memakai nama Indonesia Kayak Bras Kencul Tapi nanti Temu Lawak gitu ya Saya gak habis pikir tuh mbak Gimana cerita sampai namanya Temu Lawak Kan adanya Temu Bicara Temu Lawak Temu Lawak Bertemu sambil melawak gitu Mungkin sejarah stand-up komedi dari situ kali ya Atau efek setelah Silahkan anda pikirkan dulu berdua kita break dulu Kami segera kembali Pak Bisa Kami segera kembali Pak Bisa